Intro Shalom saudaraku, saat ini mari kita nikmati berketuhan lewat kebenaran firman Tuhan Dari seri buku renungan harian, Bapak kita peduli Selamat menikmati Judul renungan kita hari ini ialah Bagaimana kita bisa memelihara hukum Allah Mari kita berdoa Kami membutuhkan kuasa roh kudusmu Tuhan Untuk mengajarkan kami prinsip-prinsip yang benar dalam penurutan Tolonglah kami, arahkan pikiran kami Untuk memahami akan kebenaran firman yang akan kami terima Dalam nama Yesus, amin Ayat inti kita hari ini diambil dari Masmur Pasal 111 ayat yang ketiga Firman Tuhan berkata Agung dan bersemarak pekerjaannya Dan keadilannya tetap untuk selamanya Saudaraku, satu sinar kemuliaan Allah Satu pancaran cahaya kemurnian Kristus yang menembusi jiwa Membuat setiap noda cemar tampak menyakitkan Dan menelanjangi kecacatan serta kerusakan karakter manusia Bagaimanakah bisa manusia yang dibawa kehadapan standar suci hukum Allah Yang memperlihatkan motif-motif jahat manusia Keinginan-keinginan yang tidak suci Ketidak setiaan hati Kejahatan bibir Dan yang memperlihatkan kehidupan Memegahkan diri atas kesucian Perbuatan-perbuatan yang tidak setia dalam membatalkan hukum Allah Disadarinya Dan rohnya terpukul dan menderita di bawah pengaruh Allah yang menyelidik Ia enggan saat memandang kebesaran keagungan karakter Yesus Kristus yang murni dan tanpa cacat Ketika roh Kristus menggerakkan hati dengan kuasa besar yang membangunkan Ada satu rasa kurang dalam jiwa Yang menuntun kepada penyesalan batin Dan merendahkan diri Gantinya menyembongkan apa yang sudah dicapai Ketika Daniel memandang kemuliaan dan kegemilangan yang mengelingi utusan surgawi Yang diutus kepadanya Ia berseru saat melihat pemandangan menakjubkan itu Demikianlah aku tinggal seorang diri Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu Hilanglah kekuatanku Aku menjadi pucat sama sekali Dan tidak ada lagi kekuatan padaku Saudaraku jiwa yang tersentuh demikian Tidak akan pernah menyelubungi diri dengan sikap membenarkan diri Atau berpura-pura suci Namun akan membenci sifatnya yang mementingkan diri Tidak menyukai sifatnya yang cinta diri Dan melalui kebenaran Dan Kristus akan berusaha memperoleh kemurnian hati Yang selaras dengan hukum Allah dan karakter Kristus Kemudian ia akan merefleksikan karakter Kristus Mengharapkan kemuliaannya Baginya merupakan misteri besar Bahwa Yesus harus mengurubankan diri demikian hebat Untuk menebus dia Ia akan berseru bersama orang-orang yang rendah hati Dan bibir yang gemetar Ia mengasihiku Ia menyerahkan dirinya bagiku Ia menjadi miskin agar aku melalui kemiskinannya Bisa dijadikan kaya Anak manusia yang sedih itu tidak menolak aku Namun mencerahkan kasih penebusnya yang tiada habis Agar hatiku bisa dijadikan tahir Dan ia membawa ku kembali kepada kesetiaan Dan menuruti semua perintahnya Sikapnya yang merendahkan hati Merendahkan diri Penyalipannya adalah mujizat terbesar Dalam pertunjukan rencana keselamatan yang menakjubkan Semua ini ia telah lakukan Agar bisa menanamkan kepada aku kebenarannya sendiri Agar aku bisa menuruti hukum yang telah kulanggar Untuk ini aku memuja dia Aku akan mengabarkan dia kepada semua orang berdosa Saudaraku Bagaimana kita bisa melihara hukum Allah? Mari kita jadikan Yesus Sebagai penuntun kita Kita datang dalam roh kerendan hati Sehingga kita mampu mengerti Memahami dan mempraktikan Dan menjaga akan kesucian hukum Allah Kita akan jadi pelaku-pelaku firman Tuhan Yesus berkati kita Mari kita berdoa Bapak di sorga saat ini kami bersyukur Karena kami boleh ditegur dengan kebenaran firmanmu Bila firman kebenarannya akan mengarahkan kami Untuk menjadi lebih baik Di dalam penurutan kepada firmanmu Terima kasih Tuhan Karena kasih karuniamu damai sejak teramu Akan nuntun kami sepanjang hari ini Sehingga kami boleh sukses melakukan semua kegiatan kami Ini doa dan permohonan kami Dalam nama Yesus Amin